Permisah video kali ini saya ingin memberi review dari up to date main charas teman-teman ya. Nah disini adalah di status wallet saya teman-teman ya. Sebelumnya di 8 hari lalu saya melakukan staking dengan modal saldo di 50 USDT. Nah disini sudah bertambah teman-teman. Kembali lagi ataupun return ya. Kapital yang teman-teman tanamkan untuk staking. Nah jadi selama 7 hari berturut teman-teman. Itu durasi yang saya pilih ya untuk modal 50. Apabila lebih durasinya mau hingga di 1 bulan bahkan sampai 3 bulan ya. Nah itu bisa lebih besar teman-teman untuk profitnya. Dan inilah hasil profit staking saya teman-teman. Jadi sudah terekam operasionalnya setiap hari itu masuk teman-teman. Dengan modal 50 USDT. Jadi saya pribadi disini teman-teman ya. Mendapatkan harinya di 0,36 untuk modal 50. Jadi disini modal 50 USDT-nya juga dipulangkan teman-teman ya di hari ini juga. Tanggal 11-12 Agustus 2023. Nah jadi ini sesuai teman-teman ya. Recycle-nya adalah 7 hari atau 1 mingguan. Nah sudah saya peroleh dengan modal 50 teman-teman. Jadi kalau ditotalkan perharinya 0,36 itu saya bisa mendapatkan di 2 dolar. Nah jadi saya ingin putar kembali ya untuk melakukan gastek teman-teman. Tentunya bisa melakukan cuan terus ya. Gimana nanti setiap 7 hari itu kita akan memperoleh 2 dolar terus teman-teman. Nah begitu juga teman-teman. Apabila memiliki modal kapital lebih dari 50. Mungkin memiliki 100, mungkin memiliki 300 USDT. Itu lebih besar ya teman-teman ya untuk hitungannya. Karena untuk hitungannya sendiri itu di 2,5%. Oke saya langsung aja pergi ke staking. Pergi ke menu sini teman-teman ya. Nah disini langsung diarahkan paling atas tuh teman-teman. Disini ada use USDT stack ya. Atau pergi taruhan. Tinggal teman-teman klik aja. Teman-teman jangan lupa menjalankan klik ini apabila sudah lewat 1 kali 2 jam. Yang teman-teman mulai diaturkan balik ya untuk trading NFT-nya. Agar nanti teman-teman bisa laku ya untuk penjualan kartu NFT-nya. Oke langsung aja saya memilih go ya disini. Nah untuk keuntungannya teman-teman 0,71%. Jadi 7 hari itu saya memperoleh 2 dolar ya. Dengan keuntungan 3 hari di 0,355 USDT dolar. Nah ini saya lakukan lagi teman-teman ya. Jadi kalau untuk 90 hari atau yang 30 hari teman-teman itu modal agak gede sedikit ya. Di modal minimal 500 USDT. Atau teman-teman bisa memilih di 90 hari 3 bulan. Itu modalnya kapital di 2000 USDT ya. Dengan keuntungan rate-nya di 0,78%. Jadi yang paling rendah yang modal 50 ini teman-teman. Oke langsung aja pilih stack ya. Disini gue akan langsung access lagi. Saya stack ulang. Saya masukkan. Tidak perlu masukin ya. Jadi ini udah tertera. Langsung aja. Konfirmasi teman-teman ya. Nah sukses teman-teman. Nah gitu aja teman-teman. Jadi pantau terus apabila teman modal yang ingin di stacking. Daripada dibiarkan teman-teman ya. Tidak beranak untuk koin ya. Gak bisa berlimpat gandakan. Atau kita bisa mendapatkan cuan dari koin-koin cryptocurrency ini. Oke semoga bermanfaatnya. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Dari program Project Official Mindless. Gue rekomendasi menemani project ini. Menurut saya legit ya. Masih terbukti legit. Membayar sejak di 7 bulan lalu ya. Karena untuk Mindless itu sudah ada di sejak di Desember tahun 2022 teman. Artinya officialnya itu dari tahun 2022 sudah ada di pertengahan. Hanya saja operasional untuk garapan bisnis programnya. Stacking atau trading. Mereka rilis di akhir Desember 2022. Jadi mau akan waktu hampir di 8 bulan lebih juga ya. 9 bulan teman-teman ya. Jadi mau hampir setahun juga. Jadi ini masih legit ya. Dan terbukti membayar. Semoga aja. Walaupun dari mental sini teman-teman. Calon awit jangka pandai ya. Membayar terus-menerus kepada semua anggota pengguna komunitas yang ada di sini. Karena untuk perdagangan marketplace-nya sih teman-teman cukup laris manis ya. Mengenai dari kartu NFT-NFT yang mereka tawarkan di sini. Untuk transaksi perdagangan dari NFT teman-teman. Jadi bermacam-macam. Yang mereka tawarkan. Jadi banyak ya. Para-para member yang membeli. Kemudian menjual. Jenis-jenis NFT yang ditawarkan market di dalam toko ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih ini toko online shopnya NFT ya. Seperti yang ada di program OpenSea. Yang saja OpenSea itu lebih besar lagi marketnya teman-teman ya. Dan sudah lama rilis di sejak 2015-2016. Lalu. Nah kartu-kartu NFT-nya gini teman-teman. Yang popular ada yang saat ini terbaru nih ya. Di atas ini. New NFT. Harganya ini lumayan besar-besar teman-teman. Yang rendah mulai dari 5 dolar, 10 dolar. Bahkan 56 dolar, 100 dolar pun ada. Satu kartu NFT memang cukup mahal. Apabila teman-teman memiliki aset untuk mengkoleksi. Mengumpulkan banyak-banyak NFT ini ya. Apabila nanti harganya tinggi teman-teman. Menjulang. Teman-teman bisa mendapat keuntungan cuan. Di saat teman-teman ingin menjual ya. Dan pada member-member ingin membeli kartu NFT yang teman-teman miliki. Nah bagi teman-teman yang ingin membeli NFT. Dari sini bisa ya. Jadi pergi untuk belinya itu ke. Menggunakan pembayaran. Polygon ya teman-teman. Atumatic. Nah sama menggunakan ini juga. Jaringan networknya BANAN biasanya. Kalau untuk NFT. Atau jaringan menggunakan Ethereum ya. Nah dengan 3 jenis kripto itu teman-teman. Untuk dalam hal transaksi NFT. Kalau untuk di main tier sendiri. Ini cukup. Dia mereka wajib. Menggunakan jaringan Matic ini ya. Polygon teman-teman ya. Untuk pembayarannya. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Informasi semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke mereka. Officialnya. Bisa teman-teman ke sini. Jadi sangat lengkap gini. Dari projeknya NFT. Dan mereka memiliki channel official dari YouTube-nya teman-teman. Memang tidak selalu up to date. Tapi videonya sudah lama teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari 10 bulan lalu. Buat ini sudah setahun lalu teman-teman. 2022 ya. Di bulan-bulan Agus atau September. Mereka itu sudah rilis sebenarnya. Projek ini. Memang subscribe-nya tidak terlalu banyak ya. Oke. Mungkin aja teman-teman. Semoga bermanfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye. Bye. selamat menikmati